Jajar Kenjang Jajar Kenjang Simak video berikut ya Nah itu tadi contoh benda-benda di sekitar kita yang punya bentuk jajar genjang Terus pengertian dari jajar genjang sendiri itu seperti apa? Oke kali ini kakak akan menjelaskan tentang pengertian jajar genjang Jajar genjang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya Dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya Jadi dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang yang saling berhadapan Misal disini ada sisi AB maka dia panjangnya sama dengan sisi DC yang berhadapan dengannya Kemudian untuk sisi AD dia panjangnya sama dengan sisi yang ada di hadapannya yaitu sisi BC Lalu untuk sudut-sudutnya Sudut yang berhadapan juga sama besar Jadi disini sudut D dan sudut B itu sama besarnya Sedangkan sudut A dan sudut C itu sama besarnya Oke selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat jajar genjang Jadi yang pertama sifat jajar genjang yaitu seperti pengertiannya Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang Sisi AB dan DC itu sejajar dan panjangnya sama Kemudian untuk sisi AD dan CB Sisi yang berhadapan itu sama panjang Selanjutnya yang kedua sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya Jadi disini seperti pengertian tadi Disini A berhadapan dengan sudut C Jadi sudut A sama dengan sudut C Kemudian untuk sudut D itu berhadapan dengan sudut B Jadi besar sudutnya sama Untuk sifat yang ketiga yaitu Dua sudut yang berhadapan berjumlah 180 derajat Atau saling berkurus Apa maksudnya sudut yang berdekatan ke jumlahnya 160? Jadi jika sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 Sama juga jika sudut B ditambah sudut C itu hasilnya juga 180 Sudut C ditambah sudut D hasilnya juga 180 Sudut D ditambah sudut A hasilnya juga 180 Dan untuk sifat yang keempat Kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik Disini saya contohkan di titik O Dan saling membagi dua sama panjang Jadi panjang garis A ke O itu sama dengan panjang garis O ke C Dan garis D ke O itu sama panjang dengan garis O ke B Jadi kedua diagonal ini itu bertemu pada satu titik yaitu titik O Nah di titik O ini dia membagi dua garis diagonal yang masing-masing membagi dua bagian yang sama panjang Oke selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai konsep luas jajar genjang Jadi pada dasarnya jajar genjang itu sebenarnya merupakan bersegi panjang yang telah dimotifikasi Coba lihat jajar genjang yang ada pada gambar berikut Nah disini coba kita tarik garis tegak sehingga dia terbagi menjadi dua bagian Yaitu bagian yang bentuknya seperti trapezium dan yang satunya bentuknya seperti segitiga siku-siku Kemudian kita potong Lalu bagian segitiga siku-siku kita pindahkan ke bagian kiri Sehingga jika kita pindahkan dia akan berbentuk persegi panjang Sehingga luas jajar genjang itu sama dengan luas persegi panjang Yaitu jika luas persegi panjang panjang kali lebar Maka disini yang kita punya luas jajar genjang adalah alas kali tinggi Ya teman-teman itu tadi penjelasan tentang apa itu cacir genjang sifat-sifatnya Dan juga mengenai luas dari cacir genjang Semoga video tadi bisa berfaat untuk teman-teman semua Tonton video-video selanjutnya ya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!